Pemirsa, setelah tadi kita menyimak bersama-sama bagaimana tausia yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Fatih Risa di segmen 1, sejatinya seorang muslim ketika mendapatkan ujian, bukan hanya kesulitan, namun sebuah kenikmatan itu justru menjadikan ujian yang justru mendekatkan kita kepada Allah SWT. Lalu bagaimana kita sebagai umat muslim menyikapi ujian itu ataupun cobaan itu sendiri, Gus Han akan menyampaikan kepada kita semua di segmen ini. Dan juga Pemirsa, saya juga mengingatkan nanti ini ada format baru dalam Indonesia aku, nanti di segmen 5 kita akan berdialog dengan salah satu guru kita di dialog syariah namanya. Di segmen ini kita akan membahas tentang riba, kemudian ekonomi syariah, dan juga tentang keluarga termasuk juga rendungan. Baik, langsung saja kita simak Gus Han di segmen kedua ini. Fadal, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam dengan semangat ibu-ibu cicilan jilbab, cicilan seragam pengajian, dan juga cicilan uranan mancing, lunas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam dengan semangat, mudah-mudahan semuanya masuk surga. Semuanya dapat bidadari. Amin. Amin. Ibu-ibu amin. Amin juga ikhlas, bapaknya bidadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum vitamin sehat badannya. Jamaah nurul amin, nurul mu'min, mudah-mudahan masuk surga semuanya. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala murid dunia wad-din, innahu min sulaymana, wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bapak ibu yang dirahmati Allah, banyak sekali di antara kita meyakini bahwa ujian itu selalu menyakitkan. Betul tidak? Kalau ada sesuatu yang menyakitkan, tidak dianggap ujian, atau adab, atau apa? Biasanya. Ujian atau adab? Ujian atau adab? Ujian. Sedangkan kalau mendapatkan kenaikan jabatan, mendapatkan sesuatu yang baru lagi, bapak-bapak mendapatkan sesuatu yang baru lagi, baju baru, ya kan? Semuanya baru kira-kira ujian, atau adab? Ujian atau adab? Ujian itu macam-macam. Banyak sekali di antara kita tidak siap menerima ujian. Contohnya ibu-ibu yang suka arisan, di sana, di sini tidak ada. Di sana, di daerah, aduh pokoknya sana, jauh-jauh. Dapat gelang baru, dapat cincin baru, belum waktunya dapat arisan. Siapa dapat arisan? Tangannya begini-begini. Tujuannya apa? Nunjukin kalau gelangnya baru. Nah, sekarang zamannya kalau mungkin zamannya arisan sudah enggak begitu tren lagi, zamannya flex. Apa ibu? Flex? Flexing. Flexing itu dikit-dikit foto-foto, dikit-dikit foto-foto, foto-foto, dikit-dikit. Kemana-mana foto-foto, pamer ke tempat yang lain dan sebagainya. Dan itu namanya flexing. Nah, ingin saya katakan bahwa tidak semua orang kuat menerima ujian, tetapi yakinlah bahwa setiap orang pasti diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan batas kemampuannya. Terus yang lagi. Ayat ini menunjukkan bahwa kita ketika menerima, ujian, jangan merasa tinggi hati ketika ujiannya ujian kebaikan, ketika ujian-ujiannya sesuatu yang menikmat, dan juga jangan rendah hati ketika kita mendapatkan ujian yang menyakitkan. Setiap rasul dijadikan rasul karena ada ujian. Setiap pimpinan pasti diuji oleh Allah untuk menunjukkan level yang lebih tinggi lagi. Nah, kuncinya adalah ikhlas. Ikhlas dan yakin bahwa setiap ujian itu adalah rasa cinta Allah kepada umatnya. Bahwa ya Allah, berarti saya ini akan naik level. Saya akan naik tingkat. Maka kuatkanlah saya ya Allah menerima ujian ini. Dan aku yakin ya Allah, Allah tidak akan memberikan ujian melampaui batas kemampuan dari umatnya. Dan kemampuan orang-orang itu berbeda. Beda. Ada orang yang sangat susah ketika megang uang cuma satu miliar. Aduh, buat saya dengan satu miliar ini gimana ini? Susah. Ada. Ada yang sudah sangat happy sekali ketika kantongnya bisa cukup untuk bahan mancing. Berapa kira-kira kalau mau mancing Pak? 5.000 sudah dapat. Terus yang di rumah ditinggalkan apa? Nah, rasa cinta dan rasa ujian itu lain-lain. Maka ketika kita ada saudara kita yang menerima ujian, maka jangan melihat ujian orang lain itu untuk kita nilai bahwa ini ada. Oh ini adab. Oh ini gara-gara mungkin karma. Karena dulu melakukan seperti ini, seperti itu. Tapi jadikanlah ujian orang lain itu menjadi hikmah bagi kita semuanya. Mudah-mudahan jangan kita seperti itu. Dan yang paling penting lagi adalah kuncinya, kita harus yakin. Bahwa Allah sangat memahami dengan apa yang kita mau. Setiap doa yang kita panjatkan, pasti diijabah oleh Allah. Pasti diijabah oleh Allah. Tinggal waktunya saja. Permasalahannya adalah banyak sekali diantara kita yang tidak sabar dan tidak yakin. Dan masih ada don. Masih ada prasangka. Don sama husnudon sama suudon. Kalau husnudon itu artinya berprasangka baik. Kalau suudon adalah berprasangka buruk. Tetapi kalau dengan Allah, husnudon saja kita tidak boleh. Harusnya levelnya diatasnya lagi. Yaitu yakin. Hakul yakin. Bahwa Allah pasti memberikan sesuatu yang terbaik bagi kita semuanya. Allahumma. Amin. Tergantung bagaimana kita mensikapi dari ujian itu. Banyak sekali diantara kita yang tidak siap menerima ujian itu. Karena kita tidak yakin dan masih ragu tentang apa rencana-rencana Allah terhadap diri kita. Kalau itu yang terjadi susah. Kita sudah mendapat ujian juga tidak nyaman. Hati kita juga resah. Tidak ada yang buat cantolan karena kita tidak yakin sama khusia Allah. Tapi kalau kita yakin bahwa innamhal usri yusro. Sesungguhnya bersamaan dengan kesusahan. Ada kemudahan. Maka insya Allah semua permasalahan pasti ada solusinya. Pasti ada jalan keluar. Jalan keluarnya. Maka oleh karena itu sering-seringlah ngaji. Sering-seringlah dekat dengan kiai. Sering-seringlah dengan habib. Dengan kiai fatih dan juga habib. Kalau misalnya kita saling berinteraksi dengan orang yang baik. Maka insya Allah energi positif itu akan mempengaruhi pikiran kita. Allahumma. Amin. Energi positif itu penting. Karena ini yang membuat kita menjadi selalu khusnudon. Selalu berperasa kebaik dengan yang lain. Rasa iri hati, rasa sakit hati, rasa dengki. Itu disebabkan oleh tidak adanya rasa su'udon. Tidak adanya rasa khusnudon di dalam diri kita. Akhirnya menjadi sesuatu yang jelek dalam diri kita. Maka ketika kita mendapatkan ujian dari Allah SWT. Jangan tambah lagi kesedihan kita dengan tidak yakin kepada Allah SWT. Dan yakinlah pasti semua ada solusinya. Mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan nanti akan dibahas lagi lebih dalam lagi oleh habib. Saya bersama panjangan semuanya akan mengaji kepada guru-guru yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Gus Hans. Ya pemirsa, Allah tidak akan memberikan ujian kepada hambanya melewati batas kemampuannya. Lalu bagaimana kita bersikap ikhlas dan ridho dalam menerima ujian Allah? Akan dibahas di segmen berikutnya oleh Habib Abdurrahman Al-Habsi. Usai jeda, tetap bersama kami di Damai Indonesia.